...dan anaknya tanpa berumurnya... Pak Budi gak mau diputihin sekalian BKH Tarajasa, tanggung kalau belakangnya doang Tangan lupa Oke, kita masuk ke peserta berikutnya Cinta-citanya mengkolaborasikan Perestarian Budaya dengan pariwisata Membuat pria kelahiran 22 tahun Silahkan ini memulai proyek bernama Desa Budaya Ini dimulai di Kabupaten Datang Sebuah daerah pesisir dengan peradaan tua Yang ditanggai dengan prasasti Sojo Merto Desa Budaya ini diharapkan dapat menjadi Media pembelajaran kepada masyarakat Dan menyadarkan kepada masyarakat Betapa pentingnya pelestarian budaya Untuk meningkatkan kejejahteraan ekonomi Dan tentunya Desa-desa lain dapat mencontoh Apa yang dilakukan oleh desa budaya tersebut Luar biasa sekali, kita berikan tepung tangan Untuk Lukman Hadi Lukito Dan untuk mengembangkan potensi desa Tentunya punya butuh Dindingan seseorang yang berpengalaman Membangun desa Dan salah satu yang paling tepat adalah CEO dari PT Sumber Daya Sewa Tama Sebuah perusahaan layanan solusi energi di Indonesia Yang telah membangun pembangun listrik Di desa-desa terpencil di Indonesia Dengan semangat volunteer yang tinggi Untuk berkontribusi langsung Demi pengembangan anak muda dan masyarakat Kita sambut Bapak Hasto Kristiono Kita masuk ke nomor 11 Beliau percaya dengan prinsip 5B Beriman, berahlak, berilmu, berkarya, dan bermanfaat Dan untuk mendidik anak usia golden age 1-7 tahun agar menjadi insan yang berkualitas Perempuan perlahiran Semarang ini Memulai proyek bernama Al-Kindi Edu Price Terima kasih